William Chan lahir pada 21 November 1985 Inilah drama Cina yang dimentangi William Chan, mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 The Love of Happiness Ceritanya mengikuti pahlawan wanita independen kita yang bernama Louis Xiao dan dia cukup takut akan pernikahan Dia tahu itu bukan hanya penyatuan dua individu tetapi menghadapi dan memecahkan konflik bersama Apalagi ini adalah penyatuan dua keluarga Dia bertemu pria impiannya bernama Kevin, seorang profesor di sebuah universitas Dia memancarkan kehangatan dan kebaikan dan mampu menyesuaikan diri dalam kondisi apapun Misalnya melempar dia di dapur dan dia bisa memasak Keduanya menikah dan Kevin mengungkapkan bahwa dia ingin mencari keluarganya yang telah lama hilang Ketika mereka menemukan keluarganya, pengantin baru dibawa ke dalam keluarga dan Xiao Nan berjuang untuk beradaptasi dengan tempat yang ramai Tetapi dengan bantuan suaminya yang teguh, dia menemukan makna baru dalam keluarga Di sisi lain, Kevin mengetahui kebenaran dibalik kehilangan ingatan masa kecilnya Age to Happiness Mengisahkan, Hemu adalah putra bungsu dari keluarga kaya Sebagai orang yang berjuang bebas, ia melahirkan diri dari keluarganya untuk menghindari ikatan perjodohan Sangat mudah beradaptasi, ia bekerja di perusahaan yang berbeda dan bertemu dengan seorang gadis pekerja keras dalam prosesnya The Mystics Nine Sebuah prequel dari The Lost Thumb dan mengikuti para pemimpin dari sembilan keluarga perampok keburan dan petualangan mereka Untuk menyelamatkan orang-orang yang sadari ancaman yang berpotensi mematikan Sang Chishan, seorang perwira yang bertanggung jawab atas pertahanan kota Meminta bantuan R. Ye Hong, seorang ahli, untuk membantu memecahkan misteri tambang di pinggiran Cangsa Last Love in Times Mengisahkan protagonis wanita, Feng Ching Chen adalah penyihir menara Mingyi Organisasi rahasia yang bertugas melindungi keluarga kerajaan Yuan Ling adalah seorang pangeran dari Wei Barat Sebuah kerajaan yang berkuasa selama dinasti utara dan selatan Dia digambarkan sebagai serigala liar yang tampak dingin dan penuh perhitungan Namun sebenarnya sangat peduli pada orang yang dicintainya Setelah saling mengenal, Feng Ching Chen terkesan dengan kemampuan Yuan Ling Dan menekan perasaannya demi melihatnya naik ke posisi yang seharusnya Terlepas dari kontribusi Ching Chen ke kerajaan Pengadilan dengan keras menentang Yuan Ling menikahi seorang wanita yang mencoba-coba ilmu hitam Yuan Zhang melancarkan kudeta pada hari upacara pernikahan Dan Ching Chen menggunakan kekuatan untuk mengatur ulang alam semesta Dalam upaya menjaga pertumpan darah lebih lanjut Ini menceritakan kisah Nan Zhao seorang wanita karir yang menangkap tundangannya berselingkuh Dia putus dengan dia tetapi juga kehilangan mitra bisnis penting sebagai hasilnya Putus asa mencari solusi lain Dia bertemu calon investor di sebuah bar tempat dia berhadapan dengan pemilik bar si Yue Dia tampaknya menjadi seseorang yang terkait dengan masa lalunya Sehingga dia sengaja mendekatinya untuk mencari tahu lebih banyak Akhirnya jatuh cinta padanya dalam prosesnya Age of Legends Liu Ziguang tidak memiliki ingatan tentang delapan tahun terakhir hidupnya Ketika dia kembali ke kampung halamannya Jiangbei Yang dia tahu hanyalah bahwa dia ingin menjalani hidup sebagai warga negara yang terhormat Tapi delapan tahun misterius itu pasti akan menyusulnya ketika Pak Man Goh Sosok ayah Liu Ziguang terluka karena mencoba melawan penyewa yang nakal Tetapi terluka dalam prosesnya dan dikirim ke rumah sakit Mencoba untuk melindungi dirinya sendiri dan Pak Man Goh Dia tanpa sadar menyebabkan cedera yang lebih serius pada penyewa yang memiliki koneksi ke organisasi kejahatan yang mengarah ke kekacauan The Dance of the Storm Melalui sangkain misi, seorang pria menemukan bahwa orang-orang yang telah bekerja untuknya memiliki koneksi yang tak terkatakan dengan organisasi berbahaya Melalui bantuan bunga cintanya, mereka mengumpulkan petunjuk untuk mengungkap kebenaran Jika seseorang bisa membuat Putri Doyung Naga menangis, air mata yang tercurahkan berubah menjadi mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya Heishi adalah seorang gadis muda yang tinggal di desa pesisir di mana orang menggunakan tipu musliat membunuh anak-anak mereka untuk membuat Putri Doyung menangis dan mengumpulkan mutiara untuk membayar pajak Dalam perjalanan memancing itulah, ayah Heishi terbunuh Kota Heishi digelada oleh tentara dan dia mengembangkan dendam terhadap kaisar yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tragis dan bersumpah untuk membalas dendam Dia kemudian bertemu dengan Fang Zhu yang merupakan pejabat istana kekaisaran dan orang kepercayaan terdekat kaisar Fang Zhu menawarkan untuk menerima Heishi sebagai murid dengan syarat dia menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura sebagai laki-laki Dan dia juga menerima persyaratannya Dead with the Future Drama ini akan tayang pada tahun 2022 Dari operasi penyelamatan 10 tahun yang lalu hingga pertamuan mereka 10 tahun kemudian, petugas memadam kebakaran Jin Si Chuan dan Su Lei yang sekarang menjadi jurnalis dan pelatih anjing menjadi mitra 10 tahun yang lalu, Su Lei diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran Jin Si Chuan dan anjing penyelamatnya Zhu Feng Untuk menyebut Su Lei yang terluka, Jin Si Chuan menyetujui janji 10 tahun 10 tahun kemudian, Su Lei kembali ke China sebagai jurnalis dan pelatih anjing Dia bertemu Jin Si Chuan di lokasi penyelamatan Dia tidak hanya gagal mengenalinya, tetapi juga menganggapnya sebagai reporter yang tidak bermoral Selamat mencabali Selamat menikmati I-hippur Selamat menikmati